Almarhum Al-Makburullah meninggalkan seorang istri Ncing Ustazah Hajjah Miftahus Sa'adah Wardi M.A. Dan satu anak Ananda Aufah Hammada Innalillahi wa innalilrojun Saya kaget Karena Tidak ada indikasi gejala sebelumnya bahwa Ma'abi dalam keadaan sakit Anak Utara paling banter itu lulusan SD itu lebih dari 50% Artinya apa? Kepedulian Ma'abi terhadap bocah-bocah Bekasi terutama yang di Utara Itu sangat diperhatikan oleh Ma'abi Mentor Generasi muda Bekasi Kita sedih kalau ada pejabat Bekasi yang gak peduli dengan beliau Mereka-mereka pejabat-pejabat mendengar beliau meninggal Lalu umpamanya cuek bebek Umpamanya diembai Bagaimana orang bisa cuek? Al-Marhum Al-Maghfullah Dr. Kiai Haji M.A.B.D. Marzuki M.A.D. Ibn Al-Maghfullah Kiai Haji Marzuki Anwar Layu Akhir 12 Oktober 1959 Wapat 13 Dhul Hijjah 1444 Hijriyah Hari Ahad jam 2.30 pagi Al-Marhum Al-Maghfullah Al-Maghfullah Meninggalkan seorang istri Ncing Ustazah Hajjah Miftahus Sa'adah Wardi M.A. Dan satu anak Ananda Awfah Hammada Al-Marhum Al-Maghfullah adalah ketua sekolah tinggi agama islam At-Taqwa Bekasi Ketua Yayasan Nurul Islam Islamic Center Kiai Haji Nur Ali Bekasi Anggota Badan Pembina Yayasan At-Taqwa Pusat Bekasi Ketua Tim Perumus PC Misi Bekasi saat terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi tahun 1997 Al-Marhum Al-Maghfullah lulus dari Ibtidiya At-Taqwa Sempat duduk di kelas 1 Sanawiyya At-Taqwa Lalu pindah ke Pondok Pesantren Gontor Ponorogo Jawa Timur Lalu terbang ke Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah Riyad Kerajaan Arab Saudi Beliau melanjutkan study di Universitas Islam Internasional Malaysia Atau Universitas Islam Antarbangsa Malaysia Dan terakhir program doktoral di Universitas Negeri Jakarta Al-Marhum Al-Maghfullah Amanda Dr. Ki Haji Muhammad Ibit Marzuki Al-Fatiha Tali Ridhoilahu Aku kaget saat jam 3.30 pagi di hari Ahad itu Istri bangunin Langsung bilang Pak Abid meninggal Innalillahi wa innalirrojun Saya kaget Karena Tidak ada Indikasi Gejala sebelumnya bahwa Mak Abid dalam keadaan sakit Bahkan Ada rentetan acara tahlil Yang dihadirinya Dan beliau memberikan Kalimat ta'ziah Dimulai dari Bab Raub Anak Gong Toyib Anwar Layu Datang Ceramah Lalu berikutnya Saat wafat Bang Haji Ali Menantu Bab Haji Mukti An Toyib Anwar Layu Bang Haji Ali Cunlay Al-Marhum Ta'ziah Di malam terakhir Ceramah Datang Terus Di bulan Mei 27 Mei Ceramah Di tahlil Malam Kelima Al-Marhum Babak Haji Muntah Ayah anda Haji Muntah Abid Haji Jani Ceramah Tak ziyah juga Dengan Istrinya Cing Ada Seger buger Makanya kita kaget Ketika ada kabar Di Ahad 3 30 Beliau meninggal Ini Nyata Ini Sebuah Kehilangan besar Bagi Bekasi Bukan cuma Bagi Atakwa Bukan cuma Bagi Jumalang Kampung Santri Tapi Kehilangan besar Bagi Tanya Betawi Khususnya Bekasi Bumi Patriot Sejati Kenapa Mangabid Sosok Yang Dari Dulu Memperhatikan SDM Sumber daya Manusia Anak-anak Bekasi Terutama Di utara Ayo sekarang kita hitung Satu saja dulu sebelum kita bicara tentang Kipra Mangabid di pesantren Attaqwa Pondok pesantren Attaqwa Di Yesan Attaqwa, di Setai Attaqwa Bekasi Lembaga pendidikan terbesar di Tanah Betawi Kita ngomongin dulu Kipra Mangabid di Bekasi Kebekasian, dunia politik, kebijakan pemerintah daerah Mangabid selalu menilai Selalu memperhatikan daripada sumber daya manusia Anak-anak utara bahwa Anak utara paling banter itu Lulusan SD itu lebih dari 50% Artinya apa? Kepedulian Mangabid terhadap bocah-bocah Bekasi Terutama yang di utara Itu sangat diperhatikan oleh Mangabid Beliau miris, sedih Ketika melihat SDM anak-anak utara Di bawah standar Bagaimana nanti kita Bekasi mau dibawa Sedangkan Bekasi Ini kan didirikan oleh Al-Maghfullah kaya jenerali Faqidul ummah Al-Mujahid visabilillah Jadi Betapa Bekasi kehilangan Mentor Generasi muda Bekasi Kehilangan seorang konseftor Seorang penggerak Seorang yang selalu konsen Dalam meningkatkan sumber daya manusia Anak-anak Bekasi Makanya kita sedih Kalau ada pejabat Bekasi yang gak peduli dengan beliau Ketika beliau Ketika mereka-mereka Pejabat-pejabat mendengar beliau meninggal Lalu umpamanya cuek bebek Umpamanya diembai Seolah-olah Seperti Mangabit bukan siapa-siapa Padahal danta Mangabit itu ketua tim misi perumus Ketika kota Bekasi ingin memisahkan diri dari Kabupaten Bekasi Ketika kota Bekasi menjadi adik kandung daripada Kabupaten Bekasi Mekar di 1997 Bagaimana tidak Bagaimana orang bisa cuek Dengan wafatnya Mangabit seorang tokoh besar di Bekasi Tokoh pendidik Yang hidupnya A, Z Cuma untuk pendidikan Dan memperhatikan SDM Daripada bocah-bocah Bekasi Nanti kita lanjut Di edisi berikutnya kita kupas Mangabit dalam konteks kata Koan Mangabit dalam konteks keluarga besar Mp. Haji Anwar bin Haji Layu Orang tua dari pendiri Bekasi Pahlawan Nasional Republik Indonesia Asal Bekasi Al-Mahfudlah K. Haji Nur Ali Bin Haji Anwar Ibn Haji Layu Ahlan wa sahlan wa marhaban Selamat datang Kepada Yang terhormat Profesor Doktor Amthar Bakhtiar Emma Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Kepada yang terhormat Wali Kota Depok Provinsi Jawa Barat K. Haji Doktor Muhammad Idris Abdus Samad LCMA Pimpinan Umum Dewan Masjid At-Taqwa Yayasan At-Taqwa Perguruan At-Taqwa Pusat K. Haji Airfan Mas'ud LCMA Beliau adalah Cucu dari Pendiri Yesan At-Taqwa Dan Pendiri Bekasi Al-Mahfudlah Al-Mujahid Isabilillah K. Haji Nur Ali Anwar K. Haji Muhammad Daniel SE AK MMCPA Anggota Badan Awkof Pondok Pesantren Modern Gontor Selamat datang Para sejawat Daripada Al-Marhum Al-Mahfudlah Mamanda Doktor K. Haji M. Abid Marzuki M. Ede Dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Pondok Modern Gontor Darussalam Pondok K. Haji M. Abid Marzuki M. Abid Marzuki M. Abid Marzuki M. Abid Marzuki M. Ede